Hai Zafena Lovers Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Sepi job karena terlilit kasus video sur, Giselle banting setir jadi sales asuransi kesehatan Dilansir dari kapanlagi.com Sejak akhir tahun lalu Giselle Anastasia terlilit kasus video sur yang disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab Karena hal tersebut, ia pun mengakui jika ada pekerjaan mendadak dibatalkan Beberapa waktu terakhir, Giselle kerap mempromosikan asuransi kesehatan Ketika ditanya apakah kini banting setir jadi sales, ia pun memberikan bantahan sambil tertawa Hahaha, iya promokan asuransi kesehatan Enggak, masih tetap kok, kerja di dunia hiburan Kata Giselle ditemui di Rektorat Reses Kriminal Umum Poliameter Jaya, Sakarta Selatan, Kamis 4 Maret 2021 Tidak terfokus pada uang Giselle Anastasia menjelaskan bila dirinya sudah berkutat dengan asuransi kesehatan sejak 2 tahun lalu Ibu dari kembitan Nora Martin ini mengungkap bila ia tidak ingin terlalu fokus pada uang Aku sudah 2 tahun yang lalu, cuma belum ditekuni Karena sekarang merasa jadi banyak yang sakit begini Banyak teman yang sudah merasakan manfaatnya terproteksi Jadi ngerjain bukan buat nyari uang saja Lebih membantu sekitar, bantu teman-teman dapat informasi yang pas dan terproteksi Ungkapnya, mengidokasi proteksi kesehatan Lebih lanjut, Giselle Anastasia melihat sebagian orang hanya asal memiliki asuransi Ketika dibutuhkan, baru sadar proteksi yang diberikan tidaklah sesuai Karena kasihan punya asuransi, gak tahu isinya apa Pas lagi sakit, mau digunain tapi gak bisa Aku mau lebih melayani orang-orang aja sih Biar lebih bener pengetahunya tentang proteksi yang tepat Gitu doang, pungkas, Giselle Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sampai nalaman, tulis di kolom komentar ya, gengs Sampai jumpa